Halo teman-teman Hippore, berjumpa lagi pada video saya Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pindah semai dari semai massal ke dalam polybag Untuk melakukan itu kita memerlukan gunting untuk memotong tunas dan juga akar Dan juga pisau untuk melakukan penyongkelan pada akar dan juga pemutusan akar Pastikan bahwa pisau dan gunting ini sudah dicuci bersih ya Menggunakan air maupun diberikan alkohol Supaya bisa lebih steril dan tidak membawa penyakit dari tanaman sebelumnya Kita dapat memilih di posisi yang termudah dulu Bisa dipilih di posisi paling pinggir Lakukan penusukan pada media semai Kita lakukan melingkar di sekeliling semai kita Dan agak dalam ya pencungkilannya Untuk semai saya ini saya biasanya menanjapkan hanya satu mata tunas ya Jadi sebenarnya tidak terlalu dalam banget sih sebenarnya Dan sambil mencungkil kita memotong akarnya supaya bisa terpotong ya dari media Ya tanaman anggur lumayan kuat Kalau kita melepaskan dari media Bahkan tanpa media pun dia bisa hidup Tapi syaratnya akarnya sudah coklat ya Jangan akar masih putih sudah dicabut Kita potong bagian tunasnya Sisakan daun satu atau dua Kita lanjutkan lagi ke semaian berikutnya Ini kita tusuk-tusuk secara melingkar Sambil kita memposisikan supaya akarnya terpotong ya Dan bisa ditarik Nah ini lihat akarnya sudah mulai coklat Tundasnya bisa kita buang Bahkan tanpa daun pun Insya Allah itu masih bisa bertahan ya Nanti kapan-kapan kita upload lagi videonya Tentang hasil dari pindah semai massal ini ke polyblack ya Kalau sudah coklat kita langsung cabut seperti ini Juga tidak mengapa tuh tadi saya langsung cabut Tanpa saya congel-congkel pakai apa misau Itu bisa juga ya Yang penting kita harus yakin dulu Kalau akarnya itu sudah coklat ya Tadi saya sudah mencokl beberapa Jadi saya sudah yakin kalau akar-akar yang saya cabut ini Sudah pada coklat dan bukan putih ya Nah ini saya bantu untuk mencongkel Misalnya mau langsung juga gak apa-apa ya tadi Ini saya coba pakai gunting Untuk mempermudah pencabutan Karena ini kelihatannya sudah dalam nih akarnya Ya kita cabut Kemudian kita bersihkan lagi tunas-tunasnya Kita sisakan aja tunas yang sudah mengeras batangnya ya Jadi kalau di bagian batangnya itu memang masih agak lembek Lebih baik dibuang aja ya Ini saya langsung tarik nih ya Tuh ya langsung tarik Tuh ya Ini saya bantu dengan pisau Kemudian ini saya langsung tarik ya Bantu sedikit aja Kebanyakan sudah langsung saya tarik-tarik aja ya Yang penting sudah coklat Terus tunas dibuang Ya sisakan satu atau dua daun Bahkan gak ada juga apa-apa Ini saya juga mencabut anggur Brazil nih Atau jabotigaba Ya ini adalah bibit hasil pencabutan kita Dari media semai masalnya Nanti kita akan tanam di dalam polybag ya Akar-akar semuanya tampak sudah coklat Dan kita bisa lihat di bagian tunas-tunasnya ini Ada yang kepanjangan Bisa kita potong lagi ya Sisakan saja tunas-tunas yang sudah agak keras ya batangnya Nah kemudian kita sediakan media tanamnya Yaitu adalah tanah kebun ya Jadi ini tanah Jadi dapat dari sekitar aja Kemudian saya tambahkan kompos yang sudah matang ya Sebagai catatan kompos yang sudah matang ya Bukan kompos yang masih mentah Ini saya campurkan ke dalam media tanah Ya kemudian saya berikan pasir ya Sebanyak 30% dari total media tanam saya Bisa juga pasirnya itu 50% ya Dari total media tanam Kemudian diaduk sampai merata semuanya Antara pasir kemudian kompos dan juga Tanah pekarangan ya atau tanah kebun Masukkan media tanam ke dalam polybag Yang ukurannya itu disesuaikan dengan besar bibit ya Jadi jangan terlalu besar Ataupun jangan terlalu kecil ya Jadi harus berjenjang kalau kita menggunakan polybag ya Mulai dari yang terkecil dulu Kemudian kalau sudah makin lebat Kita naikkan lagi ke yang sedang Kemudian nanti Dinaikkan lagi ke yang lebih besar Seperti itu ya Kita juga jangan ragu sedikit memadatkan media Di dalam polybag ya Karena nanti kalau misalkan kurang padat Akarnya juga jadi Lama untuk menyatu ke dalam medianya ya Dan kalau misalnya terkena hujan Dia bisa gampang luruh nantinya Malah hilang medianya Kita juga harus memperhatikan Untuk media dan semayanya Supaya dekat dengan pengadukan Jadi tidak sulit untuk menjangkau Semua bahan, alat, semua harus siap ya Di sekitar pengadukan media Ya disini saya juga ada jabotikabak Tapi sayangnya belum keluar akar ya Baru ada kalus-kalus yang muncul disini Saya coba semay aja ya Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh Saya sendiri belum banyak menyemai jabotikabak ini Jadi masih dalam proses pengamatan Ya jadi belum bisa berkomentar banyak Untuk penyemayan jabotikabak ini Ya saya hanya berdoa aja Semoga semayan jabotikabak ini Semakin lebat akarnya Ya nanti kita akan lihat lah ya Update-nya seperti apa Ya posisikan supaya semayanya ini lurus ya Vertikal dan lakukan Pemadatan media di sekeliling polybag Ya menggunakan bekas-bekas kayu saya disini Nah kemudian ditambahkan lagi medianya Dan dilakukan lagi pemadatan di sekeliling polybag Untuk memastikan aja supaya media tidak terlalu longgar ya Terlalu kencang makannya juga gak baik Nanti medianya jadi padat malah akarnya jadi sulit untuk berkembang ya Jadi yang sedang-sedang aja Yang penting dia lebih menempel ya Kita juga bisa melakukan batingan halus Selanjutnya kita akan menyemai bibit anggur ini ya Tenang aja Kalau untuk bibit anggur walaupun seperti ini ya Gak ada media sama sekali ini Insya Allah bisa tumbuh Yang penting pastikan aja akarnya sudah coklat atau sudah tua ya Dan bagian tunas-tunas mudanya juga dibuang-buangin aja ya Sisakan aja sedikit gitu ya Yang penting ada mata tunas yang bersisa Jadi kita hanya masukkan ke dalam media Dan tambahkan media Lakukan sedikit pemadatan Dan juga nanti ada bantingan halus Dan juga kita menusuk-nusukkan di sekeliling polybagnya itu ya Supaya lebih padat sekelilingnya Dan sedikit ditekan-tekan Ya bantingan halus juga Sediakan alat pengocor yang diisi air hingga penuh Kemudian nanti kita sediakan juga vitamin B1 ya Vitamin B1 Vitamin B1 ini telah terbukti dan meyakinkan Sebagai anti-stress tanaman ya Kita memasukkan satu tutup botol vitamin B1 ya Nanti teman-teman bisa baca aja dosisnya pada kemasan Kita masukkan ke dalam alat pengocor Setelah itu kita lakukan pengadukan pada alat pengocor ini ya Supaya merata antara vitamin B1 dengan air ya Ya vitamin B1 ini juga jangan terlalu banyak Karena vitamin B1 memiliki kandungan atau kadar asam yang tinggi ya Jadi kalau kebanyakan tanaman juga bisa mati ya Stress yang gak hilang malah bisa mati Ya jadi ikuti aja dosisnya pada aturan kemasan vitamin B1 yang teman-teman gunakan ya Lakukan pengocoran secara merata ke seluruh polybag tempat kita menyemai Dan jangan lupa juga kita melakukan pengocoran vitamin B1 di pot Tempat semai masal kita ya Karena pada saat kita mencongkel-congkel ini Ada kemungkinan juga akarnya terkena congkelnya ya